Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa KPK dilempari tikus Apakah ini sejenis penghinaan terhadap KPK Atau menganggap orang-orang yang ada di KPK ini Atau pemimpinnya itu seperti tikus Atau seperti apa Ini perlu juga ditanyakan Karena bukan hanya KPK DPRnya juga dilempari tikus Menteri keuangannya dianggap tikus-tikus juga Kan begitu ini memang zamannya tikus Apakah ini tahun tikus kita tidak tahu Tetapi biasanya tikus itu adalah jenis binatang Yang mendodosi padi atau makanan-makanan miliknya manusia Kalau dalam konteks ini miliknya rakyat Tetapi kenapa KPK sampai dilempari tikus Sudah barang tentu ada sesuatu yang memang mencemaskan di dalam KPK itu Dan kemarin-kemarin pemirsa atau dua hari yang lalu KPK digeruduk oleh para tokoh KPK awal Sebelumnya lah bisa dikatakan itu Ada Abdullah Heha Mahua Ada Bambang Wijayanto Ada Saud Situmorang dan lain sebagainya Mereka orang-orang yang dikenal bersih Tidak punya masalah Dan mereka geruduk KPK melaporkan ketua KPK-nya Kepada Dawas Dewan Pengawasnya KPK Yang dianggap loyo Dianggap loyo pemirsa Tidak berdaya gitu menghadapi KPK Karena menurut Abdullah Heha Mahua Di situ juga ada opungnya Itu Tumpak apa siapa itu namanya Yang umurnya sudah tua juga Seusia opung yang satunya lagi Yang ada di Istanya Luhut itu Tapi fenomena yang ada di KPK ini Tampaknya adalah Bola salju yang menggeliling Snowballing efek Yang tampaknya Memang akan segera Membuka pintu perubahan itu Jadi kalau KPK memang ternyata Pimpinan-pimpinannya itu Bergadul Kayak seperti Firly Bahuri Atau seperti Alex Marwoto Yang justru Membelang Tidak masalah itu Persoalan Dokumen penyidikan keluar Ini Ketua KPK Atau orang pinggir jalan Yang menyampaikan seperti itu Ya Itu Rahasia negara Kalau rahasia negara Dicuri oleh orang dalam KPK sendiri Itu maling juga Sebetulnya Masalah atau tidak Urusan kedua Tapi itu maling Sama seperti orang Mencuri sandal dari dalam rumah Ya kan Sandal ditaruh di tempat Jauh Kemudian dibilang tidak masalah Masalah juga Tapi mencurinya sandal itu juga Jauh lebih masalah Itu menunjukkan Bukan hanya Etika Tetapi juga Kriminal Dan inilah yang menjadikan Tampaknya Firly Mungkin tidak nyenyak tidur lagi Ya Walaupun mungkin dia punya Backing dan sebagainya Tapi backingnya juga Kalau digedor-gedor seperti ini Pusing juga aku Firly Ya kan Kau bikin masalah melulu Gitu Lagi pula itu Korupsi kecil-kecil amat Yang di Hanya miliaran Tidak sampai triliunan Ngapain Gitu kan Sudah terserah kamu aja Kalau dibilang gitu Gimana Ajur itu KPK Bukan KPKnya yang ajur Ketua KPKnya Dilepas begitu saja Akhirnya selesai Kemungkinan menjadi tersangka Dan apalagi sekarang Baris Krim Atau Kapolri Atau Polrinya sendiri Tampaknya juga Sudah mendapatkan laporan Dari Sejumlah pihak Termasuk Maki Yang melaporkan Persoalan Pembocoran Dokumen itu Ya F Begitu Dan kemungkinan ini adalah Tindakan pidana Jadi tidak hanya etik Tetapi juga Bidana Jadi ini Rame sekali Pemirsa Karena kita juga ingin Lembaga yang Didirikan sejak Reformasi ini Betul-betul menjadi Lembaga Anti korupsi Bukan ikut-ikutan Korupsi Apalagi Malah menjadi Mata-matanya Para koruptor Ya Jangan sampai itu Itulah akhirnya Membuka banyak pihak Untuk Geruduk Ke Gedung Merah Putih Itu Ini Masa yang Mengastas namakan Pengurus besar Komunitas Aktivitas Muda Indonesia PB kami Menggeruduk Gedung Merah Putih KPK Kemarin siang Ya Mereka menuntut Ketua KPK Firly Bahuri Dicopotnya Dan menurut Pantuan dari media Ya Di depan gedung Merah Putih KPK itu Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan Masa mencoba Merangsik Masuk ke gedung Dan mereka Terlihat Membawa Tikus-tikus Berwarna putih Yang masih hidup Gitu ya Jangan Sampai Jangan sampai juga Akhirnya Ketua-ketua KPK Banyak suka main tikus Untuk mainan Enggak Ini Sebetulnya kan Sindiran juga Gitu ya Sama lah Seperti DPR Digambarin tikus Dan sebagainya Itu ya Dan Masa melepaskan Tikus-tikus itu Ke gedung Kedalam gedung KPK Tak hanya itu Mereka juga Melemparkan telur Apakah ini Telur busuk Atau telur biasa Ya Kalau telur busuk Kasian aja Tapi kalau telur biasa Ya Ini juga Sebenarnya Juga Bentuk Apa namanya Penghinaan Terhadap KPK Dan mengapa KPK hanya bertahan Dan lain sebagainya Karena mungkin Mereka juga Menyadari bahwa Bobroknya bukan main Ini gini Pemirsa Jadi Orang-orang yang ada Dalam KPK itu sendiri Kan banyak juga Video yang akhirnya Bocor Ya Mereka Mogok Tidak mau ketemu Sama Firly Bahuri Walk out Gitu kan Terutama dari Personil-personilnya Atau pekerja-pekerjanya Dari Polri itu Ya Karena Perlakuan Firly terhadap Endar Briantoro Apa siapa Break chain Ya kan Dan setelah itu Muncul akun-akun Anonim Ya Tidak menggunakan Nama aslinya Itu Membocorkan Situasi yang ada Dalam KPK itu Inilah yang sekarang Tampaknya Tidak mungkin Bisa dibendung Oleh siapapun Karena Bocornya Dok Apa Berita-berita Atau realitas Yang ada dalam KPK itu Membuat mereka Tidak berdaya Mau Mangkir kayak apa Begitu kan Ada rekaman suaranya Ada buktinya Itu Dan Firly juga Ditelepon Akhirnya Paniknya juga Bukan main Ya kan Kalau dia Orang bersih Dan dan sebagainya Tentu Tidak perlu Panik begitu Nah disinilah Ya Yang tampaknya Kalau ini Eskalasi Ya Gerudukan Yaitu Semakin banyak Ya Mungkin Orang-orang KPK itu Perlu dibersihkan dulu Ya kan Yang Terindikasi korupsi Atau terindikasi Temannya koruptor Kelas kakap Gitu ya Disingkirkan dulu Ya Dan seterusnya Nah Ini Persiapan dari PP kami Ya Apa namanya Itu mengatakan Bahwa persiapan diri Kawan-kawan Ya Persiapkan diri Kawan-kawan Ini pernyataan Ya Kita akan menghadapi Gembong Di KPK Kita menghadapi Gembong Di KPK Gembong itu istilah Tokoh Jahat gitu Pemirsa Yang ada di KPK Itu Seru orator Yang mengenakan Rompi oranya Bertuliskan Firly Tahanan Rakyat Teriak orator Di mobil Komando KPK Bukan milik Firly Terlihat Masa Menyambangi kantor KPK Dengan Lima bus Lalu Lintas Di sana pun Akhirnya juga Terganggu Tersendat Tetapi ini Saya kira adalah Satu Satu Kenyataan yang menarik Dan kita Tinggal tunggu Ya kan Kuat-kuatan mana Kata netizen itu ya Mereka juga ada yang Mungkin para baser juga Mengatakan Siapa yang bayar Ini orang demonstrasi itu Ya Bedanya antara baser Dengan Demonstrasi Biasa itu Biasanya baser itu adalah Mendukung para koruptor Ya kan Kalau demonstrasi mahasiswa Demonstrasi rakyat itu adalah Anti terhadap koruptor Dan biasanya yang begitu Tidak ada Dananya Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh